Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perhatikanlah Tanda-tanda lain dari kebesaran Allah di alam ini Betapa di dalam tanah di bawah gunung-gunung itu Tersimpan berbagai macam hasil tambang Disana tersimpan emas, perak, besi, batu bara, tembaga, permata, marmer, minyak tanah, bensin, belerang, aspal, dan masih banyak lain yang lainnya Pikirkan pula bagaimana Allah memimbing dan menunjukkan cara menambang dan mengeluarkan benda-benda itu Sehingga dengan akal dan ilmu teknologi Manusia mampu menambangnya dan berhasil mengolah sehingga menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan Barang tambang yang paling sederhana untuk kita pikirkan dan dilernungkan adalah garam Tampaknya memang sepelek Tetapi setiap orang membutuhkannya Di samping untuk melezatkan makanan Zat garam dapat mencugah penyakit gondok Dapatlah dibayangkan jika di negeri ini tidak dijumpai garam sedikitpun Niscaya penduduknya terjangkit penyakit Marilah kita perhatikan Bagaimana Allah menciptakan bumi ini mengandu air Lalu kita mendapati perbedaan Ada bagian bumi yang disana terkumpul air tawar Dan sebagian lagi terkumpul air asin Air tawar yang berasal dari gunung dan hutan-hutan Kemudian mengalir melalui sungai-sungai Akhirnya kemuara dan ditampung di lautan yang luas Air yang semula tawar menjadi asin Jika air laut ini ditampung di sebuah tanah atau kolam Dibiarkan dibakar matahari Ia berubah menjadi garam Jat asin ini dimanfaatkan untuk menambah kelezatan makanan Sehingga jika kita makan Merasakan kenikmatan dan kesenangan Maka sampailah pada sebuah kesimpulan Dalam berpikir bahwa Allah menciptakan air Meskipun hanya setetes Tidaklah sia-sia bagi kehidupan hambanya Mudah-mudahan bermanfaat Guraian yang singkat ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!